Kalau kita melihat sejarah dari Maroko, maka sebenarnya Sahara Barat era kini sudah dikuasai oleh Maroko sejak lama dan berlangsung hingga berabad-abad. Orang-orang Maroko mulai mengeksplorasi dan menguasai wilayah Sahara Barat pada kisaran pertengahan abad ke-11. Eksplorasi ini berlangsung pada era dinasti Almorafid. Dinasti Almorafid merupakan kekuatan Islam yang baru muncul di Afrika Utara. Secara etnis, mereka digolongkan sebagai etnis berber daripada Arab. Ketika Almorafid runtuh pada 1147 dan kemudian digantikan Almohad, Sahara Barat masih dibawa kendali orang-orang Maroko. Setelahnya terus berlanjut ke era Marinit, lalu ke era Watasid, ke era Sa'idi, hingga akhirnya ke era dinasti Aloit, dinasti saat ini. Dinasti Aloit sendiri berdiri pada tahun 1631 yang masih berkuasa hingga saat ini. Di atas adalah peta wilayah terluas yang dikuasai oleh dinasti Aloit. Dapat dilihat bahwa wilayah seluas ini juga mencaplok Sahara Barat. Berakhirnya, kekuasaan Maroko atas Sahara Barat bermula pada era kolonial Spanyol di wilayah tersebut. Pada kisaran era 1880-an, Spanyol sendiri menguasai Sahara Barat secara penuh pada tahun 1900. Kekuasaan Spanyol di Sahara Barat berakhir pada 1975. Dan inilah awal dari konflik Sahara Barat. Maroko akhirnya mengklaim Sahara Barat atas dasar sejarah sembilan abad. Dan kemudian melakukan pendudukan atas sebagian besar wilayah atau faktor historis. Pendudukan Maroko 1975 ini sendiri didukung oleh Amerika. Yang menarik adalah Marutania diketahui juga mengklaim Sahara Barat atas dasar sejarah. Akan tetapi, klan Marwuritania berakhir pada 1979 setelah dibatalkan oleh pemerintahnya. Di saat yang sama, Front Polisarium mendeklarasikan kemerdekaan negara Arab Sahrawi. Deklarasi inilah yang akhirnya memecah perang Sahara Barat yang berlangsung dari Oktober 1975 sampai dengan September 1991. Front Polisarium adalah organisasi pergerakan kemerdekaan Sahara Barat yang didirikan pada 10 Mei 1973. Pergerakan ini berupaya mendirikan negara untuk penduduk Sahara Barat yang dijuluki dengan nama Sahrawi. Awalnya, pergerakan ini didasarkan pada asas-asas sosialisme. Tetapi, semenjak tahun 1990, mereka mengikuti asas liberalisme dan demokrasi. Wilayah hijau pada gambar bagian kanan adalah wilayah yang dikontrol secara penuh oleh Front Polisario tanpa campur tangan Maroko. Wilayah hijau ini juga disebut sebagai useless land, yang bahkan Front Polisario sebenarnya tak ingin hidup di sana. Bagi sebagian besar negara Pan-Afrika, penduduk Maroko atas Sahara Barat adalah bentuk kolonialisme paling terakhir di benua itu. Akan tetapi, dari sudut pandang Maroko, Sahara Barat adalah bagian wilayah mereka yang hilang, yang direbut oleh bangsa Sepanyol. Maroko menginginkan kembali wilayah mereka yang direbut itu, sehingga mereka tak peduli melakukan invasi dan pendudukan. Setidaknya, ada 35 negara berdaulat yang mengakui Sahara Barat sebagai negara independen. Biru adalah Sahara Barat, hijau adalah negara yang mengakui Sahara Barat, merah adalah negara yang menarik pengakuan, dan sisanya adalah negara yang tak mengakui Sahara Barat sebagai negara independen. Aldazain mendukung dan menjadi tuan rumah gerakan kemerdekaan Front Polisario Sahara Barat yang telah berperang sejak awal 1970-an. Sebanyak 80 persen wilayah Sahara Barat dikendalikan Maroko. Wilayah tersebut memiliki cadangan fosfat yang luas dan daerah penangkepan ikan atlantik yang kaya. Hari ini seperti di masa lalu, kedaulatan Maroko atas Sahara Barat tidak akan pernah bisa dinegosiasikan. Ujar Raja Mohamed VI dilansir Al-Zazirah. Untuk mempertaruhkan klaim Maroko di Sahara Barat, Ayah Raja Mohamed VI, Hassan II, mengirim 350 ribu sukarelawan sipil di Greenmark ke wilayah itu pada 1975. Ribuan orang dikirim untuk memprotes dan menuntut agar Spanyol menyerahkan wilayah Sahara Barat yang pada saat itu merupakan koloninya. Front Polisario yang didukung Al-Zazirah telah berupaya mendapatkan kemerdekaan atas Sahara Barat. Polisario telah menuntut referendum penentuan nasib sendiri yang diawasi oleh PBB, sebagaimana diatur dalam kesepakatan gencatan senjata pada 1991. Pada November 2020, Polisario menyatakan genjatan senjata. Setelah pasukan Maroko memubarkan blokade jalan raya ke Mauritania, ketegangan antara Maroko dan Al-Zazirah semakin meningkat pada Agustus. Al-Zazirah telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Rabat dengan alasan tindakan bermusuhan. Namun tuduhan itu dibantah oleh Maroko. Pada Desember tahun lalu, Maroko menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bagian dari kesepakatan Abraham yang didukung Amerika Serikat. Sebagai imbalan atas normalisasi tersebut, pemerintah mantan Presiden Donald Trump mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Pada 29 Oktober, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi yang menyerukan agar rakyat Sahara Barat dapat menentukan nasib sendiri. Resolusi juga menegaskan kembali perlunya penghormatan penuh terhadap gencatan senjata yang gagal tahun lalu. Menteri Luar Negeri Maroko, Nasir Borita, menyebut baik resolusi tersebut. Dia mengatakan bahwa teks resolusi ini menentukan pihak-pihak yang sebenarnya dalam konflik. Namun, Al-Zazair tidak akan mendukung resolusi tersebut.